Intro Pertanyaannya nanti Fana nih Mana dulu? Situ dulu Beep! Munggu! Ya Mas Dei, ya kalo di tempat saya tuh Saya ada masalah untuk SDM yang Mungkin tidak di bagian systemizing atau di bagian yang menengah ke atas ya Tetapi malah yang di bagian menengah ke bawahnya Seperti di klinik servicenya Atau di bagian waitress, di bagian barista Nah saya punya masalah disitu tuh Di Palu itu kulturnya Mereka itu kalo ditanya mungkin sesuai dengan apa yang mesti saya jelaskan tadi Kebanyakan domblong Mas Domblong tuh apa? Domblong tuh jadi mereka gak bisa jawab apa-apa istilahnya Oh domblong, domblong Iya Jadi alasannya yang terjadi disini kenapa? Ya daripada diem di rumah Cuma Tapi masalahnya sekarang gini Kadang-kadang disana tuh kulturnya Apalagi pasnya gempa ya Dengan bantuan yang melimpah itu Ketika ada Jadi males? Iya betul Jadi ketika misalnya Ada hajatan disana nanggap ini Apa? Organ tunggal Dia minta izin sekaligus tiga orang gitu ya Kita gak ngasih, keluar Nah sementara kita ketika mau rekrutmen lagi Kalo kita gak cepet rekrutmen bagian itu kan kosong Kayak di pool attendant itu Kita gak urus sehari aja Kolam itu langsung hijau Nah itu yang Yang kadang-kadang bagian HRD itu disitu Kepingin nyari yang bagus Milih tapi Berburu waktu gitu Baik Masih Kalo saya memang gini sih prinsipnya Saya sebisa mungkin Siapa yang saya hire secara langsung Adalah orang yang terbaik Dalam artian kalo tidak masuk kualifikasi Saya akan mengundang Dan saya memilih kerjain sendiri dibandingkan Saya harus menghire apa adanya Karena pada saat saya menghire Saya akan memikirkan Saya akan memecat dia Kalo gak cocok Iya kan Dan saya kan udah memecat Enggak pake besok Hari ini aja keluar Gitu loh Kalo udah gak bener tuh ya Hari ini keluar Nah makanya saya Karena memikirkan itu Enggak Saya mengingat kerja sendiri aja Terus nyari Satu orang yang tepat Who nya yang tepat Saya latih dia Kita berdua Bersama Berjuang Kan Kayak sama Mas Ibung tuh Kan gitu Jadi Makanya Kalo ada liat 5 level leadership kan ya Kalo anda Apa Baca pekunya 5 level leadership kan Ada yang ketiga kan Yang disebut namanya proven Seorang Leader itu harus proven Artinya sudah pernah melewati ya Daerah-daerah itu gitu Jangan cuma ngomong talk gitu Saya liat ya Anak-anak sekarang memang Pergeseran murahnya tinggi banget ya Ideologinya Dan Kualitas skillnya Sampai gak tiba Gak bisa Ya Kan ini life skill gitu loh Ngerti gak Nah buat saya Ya kayak gini zaman sekarang tuh Waduh Anak-anak kita tuh gak paham Paham ya Makanya kita harusnya Didik mereka Nah kita seringkali gini Pas mau bangun usaha Niatnya itu sudah beda Niatnya itu kaya Paham ya Anda gak bener-bener Menebar manfaat Kalau anda mau menembar manfaat Prosesnya Mesti terjaga Terima satu orang Satu orang minti Kita terima Kita didik dia Yang penting pokoknya Eticutnya bagus juga Kalau eticutnya bagus Kita didiknya enak Saya seringkali nih ya Kalau meng-hire nih babe Ini 5 contoh babe Ya Mereka bisa minta tolong Sama temen-temennya Kalau saya itu di lapangan Eh ada orang bagus Kayak itu Ada pindah Tiba-tiba Nah ambil Kemarin gak ada satu lagi Namanya Vita kan Ya Vita itu dilihat oleh Si Desi Nah dilihat oleh Desi Desi ngeliat dia Jualan apa Ya kayak 4 peralatan Kejaya-jaya itu ya Dia cuman itu Gak kayak SPG nya Jepang gitu Tapi kalau bagus kan Dia ambil Mas J ada yang bagus kayak gini Ambil Itu cara Cara merekrut yang bener-bener gitu Ngeliat di lapangan secara langsung Dia kerjanya seperti apa Pas gak di Jepang bosnya Bang gak Mau cari CS yang bagus gitu loh Adminnya bagus Pas kita ngechat sama siapa Boleh tau gak Hen Hen kenalan gitu kan ya Sekalian Ambil Tapi kalau tempatnya bagus ya Jangan diambil Kasian dia kan ya Tapi kalau kita mau ambil Kita harus mau didik dia lagi Kalau saya gitu Saya biasanya nge-upgrade ya Yang bawah-bawah Udah gak apa Ya kemarin nih supir nih Saya paling dongkol tuh ya Kalau seorang superior ya Gak bisa di upgrade juga Saya pada desa gitu Gak harus jadi pengusaha sih Palingnya kamu belajar deh Jangan waktu kamu habisin Cuman buat nonton video doang Wah ini nonton ini pak Pengajian pak Alah kamu alasan nonton pengajian selasa Ada ngaji tempatku aja Kamu gak pernah mau dateng Saya bilang gitu teman ya Ya Masanya kan Macem-macem aja Kamu jago ngeles banget kamu Ya Aku kalau gak gara-gara ibu Kamu udah kecap dulu Sama Udah mau gitu kan ya Anak istri saya udah lah Udah lah ya kan Ini sekarang dia mau keluar Ya Dan dia mau keluar Wah bagus Kapan ya Cepatnya Saya udah gitu Ada gantinya gak? Gak ada gantinya Tak setirin sendiri Oke Saya lebih baik report Daripada saya Muak Ya Masih pun gak separah itu sih orangnya sih Karena Anak dia Dinamain nama saya juga Dia bilang ya Dia bilang ya Saya sebetulnya nunggu yang semangat sama bapak Meskipun ya Saya ini Ya gitu lah Banyak alasan Dia bilang gitu Dia ngerti Ngeles terus gitu Kalau saya Apa Sakit hati sama bapak Kak Mungkin anak saya saya menamain Namanya bapak Dia bilang gitu Cuman ya itu udah Saya cuma pesan sama dia Kamu polamu tuh pola gagal Selama kamu gak ubah polamu itu Kamu kan seperti gitu terus Ya Paham ya teman-teman Nah ini Jadi pengusaha aku juga Menurut saya gitu Anda renungkan pulang malam hari ini Coba anda renungkan Ya Ini insya Allah Saya nanti sampai ke materi visi ya Materi penutupnya ada visi Kita kalau mau sampai jam 10 gak masalah Nah Nanti malam tugasnya simple aja loh Anda renungkan diri anda Ya Kalau anda bisa menjadi Apapun di dunia ini Anda mau menjadi apa Karena itu Kalau kebutuhan anda tercukupi Anda mau ngapain Semua kebutuhan tercukupi Anda mau ngapain Ini begin with the ending mind Ya Merujuk pada tujuan akhir Atau Memulai dengan tujuan akhir Itu duluan Anda tidak didapet Kalau itu roh yang anda sudah dapat Anda ngomong sama karyawan anda enak banget Ada satu ini Alumni TN juga Keluar masuk Namanya Loren Ini sahabatan sama istri saya Pas dia tanya sama saya Oh Gimana aku agak gini Sekarang aku tanya sama kamu Kalau aku mau kerja sama kamu Apa yang tanya sama kamu Kamu mau bawa aku kemana sih Maksudnya Visi usaha apa sih Harus ada visi ya Ya enggak sih Kalau kamu bisa penuhi Apa Penuhi materialmu Kalau enggak Kamu harus penuhi rohaniku Kan begitu loh Dengan apa Dengan visimu itu Aku disini berkontribusi sesuatu gak Ya Di perusahaanmu Ya kira-kira Aku harus jalan gak Kalau enggak ngapain gue ke tempatmu Udah capek Ya Ya enggak Mikir dulu Nah kalau ini Jadi Kita ini udah berombongan berjamaah begini Nantinya akan dikatakan nih ya Ustaz Yagi yang sering mengatakan bahwa Ini sebenarnya rahmatan Beda sama keberkahan Kenapa Berjamaah dalam perbaikan Enggak usah mikir perusahaannya gede-gede Mungkin cuma tiga karyawan Tapi tiga ini Dijidik berkualitas Dijidik lagi dia nanti Mau jadi karyawan kita Atau mau bangun perusahaan baru Tiga berkualitas Atau dua berkualitas Kayak paid forward gitu loh Ya Alumni-alumni kita Dan dapat lihat alumni perusahaan kita Orang-orang yang berkualitas Yang punya value Ini nanti Membesarkan Secara influence ya Menggeser ideologi kita yang sekenapa ini sesat Ngal ya Ideologi yang Sekarang kita rasa ini yang benar Padahal ya Seperti jauh Dari kata benar Masjid tahu dia benar gak benar bagaimana sih Biasanya Kalau kita mengetahui keberkahan atau tidak Keberkahan Dari hasilnya Biasanya ciri-cirinya Masjid itu tidak selalu Contoh ya Anda Pada saat bisnis anda berkah Anda tidak akan menjauh dari Yang namanya Agama Benar gak Dan tidak akan menjauh dari Aku gak ada waktu Untuk ke Ya Untuk ngaji Gak ada waktu Mas Pas lagi ada meeting Itu bisa ada tanda kata tidak berkah Benar ya Gampang aja Nomor satu itu Kedua Hitung berlebihan Keluar duit Untuk membeli Rezeki Anda Yang lain Bentuknya Mas Saya sering bilang Ada rezeki matang Ada rezeki mentahan Anda Ya Allah Kasih aku mentahannya aja Allah Biar aku belanja sedih Ini kita kasih mentahan Satu belian berbelian Kamu belanja Ke rumah sakit Untuk kesehatanmu Leukimia Kamu belanja rehabilitasi anakmu Karena anakmu udah terlanjur gak karuan Kamu belanja pertemananmu di kafe-kafe Gitu kan? Persahabatan didapatkan di kafe-kafe Sampai gini Wah Kenapa sih kamu beli Lamborghini Ferrari Jaringan mas Segitunya ya Emang jaringannya Bener gitu ya Enggak sih mas Kamu udah beli Lamborghini Masih dapat jaringan Enggak bener lagi Ya kan Buat ini mas Network Anak muda gini nih Anda gak ngerti angka cukupnya Gak ngerti makna suksesnya Cepat anda lakukan itu nanti Anda bilang Enggak kok imanku kuat kok Rontok nanti ada Akhirnya apa? Rumah tangga penantakan Anda mau kayak gitu Jadi anda mau nyari apa sebenernya Gitu ya? Kita Saya juga ingat Tadi ini jalan Nanti ini Keliatannya sepele ini ngomong kayak gini Tapi nanti ini Begitu ada benahi diri anda Yang sangat fundamental itu Itu pengaruh energinya Ketepat orang-orang sekitar anda Gak usah minta mereka loyal Mereka akan terbit loyalitasnya dengan sendiri Orang dateng ke tempat anda Ibu Boleh curhat? Ah boleh curhat? Sebentar Kenapa? Nah kalo saya dulu gitu nih Liat mas Ipung nih Misalnya mukanya Apa? Pak lebaran Apa namanya? Kunciin Luar liat Kenapa? Mukanya kok Gak enak Jadi tadi pagi Nah biasa mas Asal pribadi Perusahaan Pribadi mas Perlu laku? Atau engga? Kalo boleh mas Saya mau cerita Boleh? Cerita Anda meluangkan waktu seperti gini gak? Dengan Dengan Apa? Tim anda Mengerti ya? Kalo anda meluangkan waktu seperti gini Ini menjadi magic momentnya dia Yang dia akan Agak bersumpah Tak jagain Kamu Kan itu lah Bukan masalah gaji gede Ini Iya Mau saya punya sahabat Kayak gitu kok Ini sahabat tuh lho Rata-rata itu Mau SJ SMP SMA Kamu Berikutnya saya Aku di tempatnya Kayak gitu Nah padahal ya bukan karena uang gitu lho Ini loyalitas Sampai ya Dia dulu punya pacar kan Pacarnya yang bilang gini Kalo aku Saya ke bulan kan Kuliah kan Ke Semarang gitu kan Terus Sama si selamat nih namanya Aku saya emang ngejapin go Go Nah Terus dia lagi pacaran nih Ditinggal pacarnya Terus pacarnya ngomong apa? Kamu ya kalo ada Jaya aja Langsung pergi Aku ditinggalin gitu aja Ya Terus Kenapa harus Jaya dulu kan Oh kamu protes-protes Aku sama Jaya Kamu tak putusin jenalian ya Pikirannya umum saya Tapi dia bilang Dia bilang Dia bilang sama Sekarang jadi istrinya Kamu lho ya sama aku kemarin sore Aku sama Jaya udah kenal sama Ya udah teruji Ya udah gitu kan Ya Kamu kok protes sama Sama apa Aku pergi sama Jaya Ya Nah saya tanya Realitas Bisa anda beli sama uang? Kalo anda bisa beli sama uang Itu bukan realitas semuanya Ya sementara sih banyak Bener gak? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perkenalkan nama saya Asep Dari Bandung Mas Ceng Kebetulan Ya saya belum lama juga sih Dulu sahabat Satu setengah tahun mas Ceng Jadi masih Ilmu nya masih Burang banyak lagi Masalah bisnis Nah ini Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Yang pertama Masalah Tadi Untuk angka cukup Kebetulan Dalam waktu dekat Saya ingin juga Menambah karyawan Nah Tadi yang dijelaskan mas Ceng Emang Itu bagus sekali Dan saya ingin mencoba gitu mas Ceng Untuk masalah angka cukup ini Hanya Saya mau mohon masukkan dari mas Ceng Jadi kira-kira Ketika kita misalkan Apa Membuka loongan Membuka loongan Satu jabatan tertentu Misalkan Satu posisi tertentu Nah kebetulan kan Misalkan yang ngelamar itu Ada beberapa orang ya mas Ceng ya Dengan mungkin angka cukup yang berbeda Nah itu kira-kira kita mesti gimana Apalagi dengan kondisi misalkan Si posisi tersebut juga kita udah punya Apa Orang-orang lama yang ada di posisi tersebut gitu mas Ceng Nah jadi untuk saya bisa mengaplikasikan apa yang mas Ceng tadi jelaskan Itu kira-kira langkahnya seperti apa gitu mas Ceng Begini itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Emang perusahaan itu harus untuk Ya karena untuk menjahterakan karyawan Paling penting itu Ya Kalau perusahaan tidak bisa menjahterakan karyawan Ya buat apa perusahaan dibangun Begitu ya Buat saya begitu sih Tujuannya lebih ke arah karyawan yang bukan kita Kan Karena perusahaan itu adalah Sebatan rezeki buat Orang lain kan Untuk mendapatkan angka cukupnya Nah bicara mas langkah cukup kan sudah diatur Sebenarnya oleh pemerintah Dan dihitung beneran Yang disebut kebutuhan hidup layak Maka bahkan saya makakan lebih jadi sekedar layak Nah nanti saya akan jelaskan Saya Research nih Yang insya Allah saya Mas Riko juga sudah research malah kan itu Management semi pesantren Ya Jadi management semi pesantren Itu yang kita terapkan sekarang ini Dan Alhamdulillah Kalau bicara masalah loyalitas dan totalitas Tinggi banget Nanti ya Itu aja pertanyaannya Keesan boleh Mau tanyain om Kapan waktu kita yang paling tepat Untuk memberhentikan karyawan Ketika Kita punya prinsip organisasi adalah family Misal kita punya karyawan yang gak perform Dibandingkan dengan tim satu divisinya Tapi Karena kita menganggap dia adalah keluarga Yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala suku Dia gak pernah maling Tapi kejadiannya Kapan kita boleh naji Kapan kita boleh tiga Terima kasih om Nah Jadi gini nih Lelet tuh karena Memang itu bawaannya dia Atau karena memang Itu Polanya dia Pola gagalnya Tadi kan ada tiga lelet tuh Ya Ngeles dulu Jago ngeles Kalau saya sering bilang Dia Ngeles lebih cepat daripada bayangannya sendiri Kalau ngomong tuh ngelesnya lebih cepat daripada bayangannya sendiri Nah Kalau Memang itu karena attitude Gak apa-apa berhenti kan Ya Jangan juga kita pelingkan juga nanti kan Wah semua kok Kita tanggung aja nih semuanya Enggak juga dong Kita boleh memperhentikan juga kok Pokok cerai aja diizinkan gitu kan ya Meskipun itu perbuatannya tidak disukai kan begitu ya Nah Ini biasanya gitu aja simpelnya Boleh-boleh aja Nah cuman kalau ini berkualitas Ini kejadian desain Aku sebut nih Ya Meskipun sesuatu yang kadang Saya dulu mengatakan bahwa itu adalah haram Oke saya katuk didit nih Saya gak suka Eh Tapi saya pernah lakukan itu Sampai hampir 1 miliar Untuk membiayai bisnis pada saat itu Udah suatu saat Pikirin kontrakannya habis Mas Kontrak lu habis Gimana ini mas? Ya Kan dia bagian pemasaran nih Bek caranya ada dua Kau bantuin aku cari duit Ya Atau Aku sekarang punya apa Yang bisa tak jual Kamu bantuin jualin Ya Ya Atau ini Nih Katuk didit Ya Aku bayar kemudian Sekarang gak punya duit Yang kamu pakai ke arah Kosen itu aja Kalau gak mau riba mas Ya sudah Cari duit Kalau gak Ada cara lain gak? Aku gak ada Aku sekarang adanya cuma ini Tapi biarkan aku yang nanggung gak masalah Kalau ada hutang yang lain Aku nanggung gak masalah juga Paham ya Paham ya Atau jualin asetku Tahun Tahun 2013 Pas bangkrut kan Pas ada projek yang bangkrut Jadi saya akan seperti itu Nah yang paling penting pada saat Awancara itu kan Itu Perhatikan Konsistenci jawaban Ini gak usah terlalu Kalau bisa catat lebih bagus ya Bisa catat gitu kan Dia ngomong apa Jawab gitu kan Kita catat Tapi sebetulnya yang paling penting ini loh Kita itu sebenernya punya kemampuan Bahwa sadjar itu Sangat Luar biasa gitu Nah Kalau ada suatu perasaan yang gak enak pada saat dia menjawab ya Nah ini jangan kita lawan Mendingan kita serijiki lagi Ya kan hanya serijiki lagi Tanya serijiki lagi Ya kadang-kadang ada sesuatu yang meragukan gitu kan Sinyal bahwa sadjar kita sudah ngasih info Cuma kita seringkali ngeyel atau bantah Sama bahwa sadjar kita Saya mencontoh begini nih Alhamdulillah saya kalau Berapa tahun terakhir ini ya Mungkin 3 tahun terakhir ini Jarang sakit Sampai Masuk rumah sakit itu gak pernah Itu kalau Masuk rumah sakit ya Alhamdulillah Lama banget ya sebenarnya Maksudnya Sampai di cek di tempat rumah sakit pun juga 3 tahun terakhir ini gak ada Nah Alhamdulillah ini Barokah Barokahnya Kalau yang saya rasakan juga Setiap kali ada sinyal saya Misalkan ya Saya kayak Semalem kan saya tidur tuh Cuma 3,5 jam Nah tapi siang itu Saya udah ada sinyal-sinyal dikit nih Kayak ada kayak Nah saya tidur 15 menit Nanti ya Nanti ya Jadi sinyal itu Sudah ngasih dikit pada kita Cuma setiap kali kita tuh lawan Nah pas kita ngelawan Kebabrasin masuk amin Ya Nah makanya gitu tuh Saya juga gampang aja Wah ini Gak beres nih Atau ahlapan nih Nomel dikit Gak apa-apa Daripada Perutnya kerakmahan Kita bisa lakukan gitu juga Kalau pas nanti ada seorang Gak enak nih Wah kenapa ya Gak ngerti nih Ini pernah kejadian Pernah kejadian di tim kita Waktu itu Di tim YIA Pernah mas kuku pas cuti Saya ambil alih nih Di persiapan pernikahan Terus saya ambil alih Pas meeting Waktu meeting Dengan tim itu Terus saya bilang gini nih Aku gak tau kenapa ya Aku liat Muka kamu gini ya Kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin tuh Kamu ngomong sama aku gak Saya bilang gitu Terus saya bilang gini Gak gak ada masih Ini kelompok Cewek-cewek nih Ada orang-orang keuangan lah Terus saya diem baca Minggu depan nih Meeting lagi nih Dilihat tim yang sama Meeting lagi saya bilang gini Aku gak ngerti kenapa ya Aku liat muka kamu tuh gak enak banget Bukan masalah Bejelek atau cantik itu bukan Kamu kayak Nah sesuatunya Ini sesuatu kamu Saya bilang gitu sama dia Enggak ngerti Yang lain terasa gak sih Saya bilang gitu Yang lain terasa gak sih Terus udah Terus lihat Enggak ngerti 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 Tapi memang Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Tersebutnya juga namanya Blink Seni berpikir tanpa berpikir Pada hari itu Saya ditelepon nih Sama temennya dia Yang ada di meeting itu Mas J Aduh mas J ini Terasa banget ya Aku Daripada nanti Dari pada nanti Ketahuan mas J Kan aku jangan ngerti Saya udah ngerti gini Daripada nanti ketahuan mas J Penila aku gak ngomong langsung Sama mas J Boleh Kenapa Dia cerita Cewek itu ternyata maling Kongplotan Perupsi itu Sampai memasukkan Apa ya Memasukkan Nota-nota Untuk Ini loh Tagian internet itu Dipasukin sama dia loh Dan itu konspirasi tuh Sama Orang accounting Sama orang Desainnya itu Suruh memasukkan Risiknya tuh loh Langsung gak cuma saya pecat Saya Kalau bisa satu ini tangkep Ya Masukin ke perjalanan Saya gitu dah Saya udah jingle banget dah Sampai Apa Orang keluarganya Dia datang atap saya Minta maaf Minta maaf Oh ya saya maaf Minta maaf Terpasuknya Nah ini Penting ya teman-teman Bicara masalah bahwa sadar Oh jangan merangkakan masalah bahwa sadar anda Karena kalau Ada sesuatu gak kita Itu sinyal Tapi anda boleh mencet seseorang Dari tiga iranya anda Paham gak Ini sinyal kan Tapi anda harus lidiki Gitu loh Oke ya lanjut Kata-kata Ya beraturan Lompat-lompat Koronologis Lugas Ragu Pelancar Ini menunjukkan karakter Ya nanti saya bedah ya Terus intonasi Mengalir Menekan Terburu-buru Ini karakter Ada hubungan dengan nanti Cara dia berpikir Menggunakan otak kanan Kotak kirinya lebih dominan Kalau saya nih Berbicaranya lebih cepat Dibandingkan rata-rata Jelas saya adalah orang yang otak kanannya Dominan Kalau orang yang berbicaranya Lebih lambat Dibandingkan rata-rata Termasuk juga mungkin Berjalannya Dia adalah orang yang dominan kotak kirinya Kayak Bahasa tubuh Nah intonasi juga nanti berpengaruh Nanti saya bahas di slide-slide berikutnya Bahasa tubuh Dia menatap Menunduk Ngedrive gitu kan Kayak ngontrol ya Atau ngelit kita Perusahaan ngelit kita Empatikah Memotong pembicaraan atau tidak Ini semuanya Akan berpengaruh Place penyajian nanti dimana Ini saya gak bicara masalah bagus ya Ya Tapi Lebih jenuh ke arah tepat Ya Nah Tapi Saya juga berprinsip begini Berlaku manusia terlalu komples Untuk diketahui dalam semalam Paham ya Apalagi gini Allah itu kan Maha membolak balikan hati Ya hari ini dia baik Bisa masih dibiarkan gak baik Bisa loh Ya Jadi Mendingan kita tidak bisa Menjudge Dengan sangat mudah begitu tidak Ya Setidaknya tadi itu loh Oh ini Menurut pilingku Bisa begini Nah piling ini harus di Validasi Paham ya Tapi sudah ada asingannya Tapi harus di validasi Tidak bisa mengatakan Wah Gak boleh pake piling Gak bener juga Kalau kita dikasih sesuatu yang canggih kok Jadi perilaku bisa terubah Kalau situasinya berubah Seperti itu Nah tugas kita ini Menyumurnakan ikhtiar Gak bisa kita menghilangkan takdir Jadi mengimani setiap kejadian Karena Bisa jadi itu akan membuka pintu harapan kita berikutnya Jadi kita bertemu sama orang itu Sebenarnya tidak pernah Kita bertemu sama orang yang salah Paham ya Karena orang yang salah yang kita temuin pun juga Itu akan membawa kita Ke orang yang benar gitu loh Ibaratnya kalau orang yang benar itu di pojokan sana Kita mah harus melewatin gitu duluan Ya Memang harus kita lewatin gitu loh ya Jadi Salah atau benar itu bagaimana kita mengikapinya saja Ya dengan begitu nanti kita gak usah stress Ini nanti aja Oh ya Oh ditipu lagi Oh ditipu lagi Oh ditipu lagi Oh goblok gak goblok ini Gitu loh Ki Jangan diputer loh Setelah goblok namanya kita ya Atau lagi tipu sama orang yang Sama Ada yang gitu juga itu Ya ini udah tawan orang ini kayak gini Kelu masih deketin lagi gitu loh Kalau saya sering jelas sama tim saya gini loh Kamu bawa kreatif dikit lah gitu loh Ya buat Buat kesalahan tuh yang berbeda gitu loh Kamu buat kesalahan yang sama tuh gak kreatif banget gitu loh Nah jadi boleh buat kesalahan tapi yang kreatif gitu loh ya Pas Cepat Bagian yang dibutuhkan ya Pendidikan minimum nanti kompetensi dasar Jadi keharusan ya Tertulis uji teknis wawancara Ini penting Tertulis Uji teknis sama wawancara Uji teknis Saya singkirkan Anda lebih tahu Ya bagaimana cara memuji teknisnya Kalau bukan masak Ya disuruh masakan gitu aja Masakannya bagaimana Kalau supir Saya Saya kata supir gini Ya nyetir Udah saya duduk belakang Nanti saya perhatikan Satu setidaknya yang ngegas sini Dada-dada gak He 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 Aduh Masa diri supir Eh mual-mual Kedua Disipin atau enggak Nyalih Pakai rating atau enggak Isalih Pakai rating atau enggak Atau kasih jalan atau tidak Ya mau pelok Pakai rating atau enggak Saya bilang gini Atau main disini Uliasnya Kalau dia bisa gak disiplin Nah Saya bertimbang Tipe-timbang atau tidak Pembelian 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 Pembelian